Koyrul Huda Koyrul Huda merupakan salah satu keeper legendaris asal Indonesia yang bermain hanya di satu klub yakni Persela Lamongan. Saat ini Persela masih tergabung dengan kompetisi Liga 1 Indonesia di mana Persela masih berada di posisi ke-13 di klasemen Liga 1 Gojek Traveloca. Kabar duka datang dari klub Persela yang baru saja kehilangan keandalan mereka akibat sebuah insiden. Berikut ini berita, profil dan biodata Koyrul Huda semetaknya. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2017, sepak bola Indonesia harus kehilangan seorang keeper yang amat berbatak yakni Koyrul Huda. Kabar duka ini dipastikan secara langsung oleh pihak RSUD Dr. Sugiri yakni Dr. Zaki Mubarok. Koyrul Huda dikabarkan meninggal akibat benturan di kepala dan leher dengan teman setimnya. Tim medis bergerak cepat ketika mengetahui Huda yang terkapar di lapangan ketika berbenturan saat laga Persela Lamongan dengan semen padang. Setelah berbenturan kemudian Huda ditandu menuju ke luar lapangan dan secara cepat tim medis memberikan alat bantu pernafasan dan tabung oksigen. Setelah itu Huda dilarikan ke RSUD Dr. Sugiri dengan menggunakan ambulan. Koyrul Huda merupakan salah satu keeper legenda dari Persela Lamongan dan tentunya juga menjadi keeper legenda Indonesia. Huda sendiri lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1979 di Lamongan, Jawa Timur. Huda pertama kali bergabung di Persela Lamongan pada tahun 1999 hingga saat ini sudah memasuki tahun 2017. Ternyata selain menjadi pesepak bola Huda juga tercatat menjadi salah satu pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Lamongan sejak 2002 silam. Koyrul Huda selain terkenal sebagai pemain dari Lamongan juga sempat masuk menjadi salah satu penggawat gimnas Indonesia yang kalah itu gimnas Indonesia menjalani pertandingan persahabatan pada tahun 2014 serta Asian Cup Qualifikation pada tahun 2015. Sehingga kepiawaiannya tersebut Huda merupakan salah satu keeper yang menjadi inspirasi bagi keeper muda Indonesia. Koyrul Huda juga semasa hidupnya menutupkan bahwa dia sangat terinspirasi dengan keeper-keeper luar negeri sebut saja Buffon serta Kasilas. Huda sangat mengidolakan kedua keeper tersebut karena baik Buffon maupun Kasilas merupakan sosok keeper yang amat sangat membantu baik dalam tim maupun negaranya meraih berbagai macam piala di tingkat klub maupun di tingkat piala dunia. Bersama Persela, Koyrul Huda yang meninggal di usia 38 tahun ini telah mencatat berbagai macam prestasi diantaranya adalah juara satu piala di Berlur Jawa Timur edisi 2003, 2007, 2011, dan 2012. Peringkat keempat Liga Super Indonesia pada musim 2011-2012, prestasi terbaik menjadi peringkat ketiga grup 2 Divisi 2. Dengan meninggalnya Koyrul Huda sudah banyak sekali netizen yang menyampaikan simpatik kepada keeper legendaris tersebut. Warga net Indonesia terutama fans Persela yang memiliki sekitar LMA yang menduarkan semoga Koyrul tidak meninggal dalam keadaan khusyuk hos memang yang ditempatkan di tempat yang layak. Demikianlah ulasan singkat mengenai berita meninggalnya keeper Persela yang mengalami insiden saat pertandingan. Semoga informasi profil dan geodata Koyrul Huda di atas bisa mengurangi rasa penasaran kamu dari penjaga gawang tersebut. Terima kasih. Terima kasih.